Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020, aku di kantor ya, aku melepas baju kuning kaki aku nih karena sempit, tahu tak, tangannya ini sempit. Ini baju kuning kaki ini aku tempah di penjahit Papori di Tanggobatu, waktu aku akan masuk TKS, tahu tak ya. Nah, yang baju putihnya sama baju handshipnya, waktu aku mau akan masuk TKS di Puskes Mas Muaraduatu, itu aku tempah di Singgalang. Aku ngomong dengan orang Singgalang itu, besakkan bajunya nih, dan tangan bajunya besakan, lewatkan dari siku aku ini karena aku mau sholat di kantor itu nanti. Ya, dibesakkannya oleh yang Singgalang, tiba-tiba yang favorit, celananya nggak bisa naik, nggak bisa masuk, paha aku nggak bisa masuk, paha aku pun nggak bisa masuk, apalagi pantat aku. Bajunya juga kesempitan, akhirnya aku marah-marah, akhirnya diganti. Pas diganti, bukan dasar yang aku beli waktu itu ya, kalau nggak salah ya, yang nomor duanya, kalau nggak salah digantinya oleh favorit itu. Tapi, tangan bajunya sempit benar, tidak bisa lewat, humerus aku pun tidak bisa lewat setengahnya, tahu nggak ya, aku mau sholat, nggak bisa. Itu baju kuning kaki aku, waktu akan masuk TKS di Puskes Mas Muaraduatu, di favorit. Paha aku pun aja nggak muat, apalagi pantat aku nggak bisa masuk. Dibuat oleh penjahit favorit. Waktu aku tanya ke situ, tahu nggak katanya anak buahnya yang buatkan ya. Sudah itu tahun 2015-2016, aku nempah baju lagi baru ya, ke penjahit fitri. Aku sudah ngomong dengan penjahit fitri, jangan seperti penjahit favorit, nggak bisa lewat. Tangan bajunya nggak bisa lewat, padahal aku sudah ngomong mau sholat. Waktu favorit itu, bahkan paha aku pun nggak bisa masuk, paha aku nggak bisa masuk, apalagi pantat. Akhirnya diganti dengan dasar yang lain, tapi tetap saja tangannya tidak bisa lewat. Nah, akhirnya waktu, iya, 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 kata penjahit fitri yang orang ilir itu ya, orang orang ilir itu. Tahu-taunya waktu aku, waktu baju itu sudah jadi kan mahal penjahit fitri itu dibanding penjahit yang lain. Nggak bisa lewat juga tangan aku, tahu nggak ya. Aku sudah ngomong, aku mau sholat, mau bersekir, aku ngomong. Tahu-taunya nggak bisa lewat juga yang penjahit fitri orang orang ilir itu. Aku njahit baju putih sama baju kuning kaki yang baru itu, nah ya. 2015-2016 aku tempat di sana, nggak bisa lewat juga tangannya, nggak bisa aku sholat. Akhirnya aku pakai baju dalaman kalau mau pakai baju itu. Tahu nggak, cuma penjahit singgalang yang benar, penjahit baju aku. Yang hansip sama kuning kaki, eh hansip sama ini, baju putih aku, atau aku mau TKS dulu. Yang ini nih, yang kuning kaki ini, salah ini nah, oleh favorit, berarti favorit itu tahu tempat itu. Tempat para homo, anak buahnya buah itu, suka buka-buka celana. Tahu nggak? Itu, penjahit fitri itu orang orang ilir pun tahu bahwa itu tempat homo. Mungkali mungkin, ada keluarganya yang ini, apa? Gerombolan si berat itu, gerombolan si itu, gerombolan para homo. Itu mungkin penjahit fitri itu. Sampai, nggak bisa lewat tangan aku. Tahu dah, padahal aku sudah ngomong. Jangan sama dengan penjahit favorit itu, nggak bisa lewat. Humai rusakku setengah pun nggak bisa lewat. Aku sudah ngomong dengan penjahit fitri. Ada ukurannya kan, ini aku dari siku aku. Aku bilang, ya. Nah, besarkan dari siku itu, biar bisa lewat ke atas siku itu. Aku bilang, ya, ya, ya. Tahunya, nggak bisa lewat. Baju aku oleh penjahit fitri itu lah. Orang organ ilir itu lah. Sama ianya sama penjahit, penjahit, apa orik di tangga batu itu, nak. Bahkan di penjahit di tangga batu itu, pahakku pun tidak bisa lewat waktu itu, tahu nggak, ya. Berarti banyak orang muara dua ini yang perkumpulan para homoseksual. Tahu nggak, ya. Berarti hotel pesa gitu memang tempat perkumpulan para homoseksual. Tahu nggak. Berarti orang-orang padang di muara dua ini banyak juga perkumpulan homoseksual. Bapak itu, tahu nggak. Karena penjahit papu itu. Orang mana dia itu? Oh, bukan orang mata. Tahu nggak. Pahak aku pun nggak bisa naik celananya, airnya diganti. Tapi tetap aja celananya. Ininya, tangan baju aku nggak bisa. Nggak bisa ini. Nggak bisa lewat. Humerus aku pun nggak bisa lewat. Nggak bisa sholat. Itu ini baju aku akan TKS lho. Akan TKS itu di puskes muara dua sudah direncanakan oleh orang kelempong. Tempong. Muara dua ini. Tahu nggak. Car. Akan ku zikir ke terus. Tahu nggak ya. Akan ku zikir ke terus. Pemilik hotel pesa gitu akan mati. Dan pemilik rumah makan di simpang empat batu raja itu. Empat jasril itu. Ngelecehkan aku akan mati. Tahu nggak. Nak di orang Padang, nak orang Cino, nak orang Ogan akan mati kalau aku zikir ke terus. Keluar gonya. Akan ku zikir ke terus. Tahu nggak. Nak di orang Cino, nak orang Padang kek. Padang kelempong kek. Nak orang Ogan kek. Akan ku zikir ke terus. Biar keluar gonya itu mati. Baju aku pegal. Tahu nggak. Bahu aku akan pakai baju tangannya sempit cek itu. Begerak-beg susah. Terima kasih.